Hey guys, welcome back to Spicey Ginger's channel Oke, kalau kemarin aku udah pernah nge-review mouse Logitech MX Master 3 dan ada MX Anywhere 3 juga Kali ini aku pengen nge-review soulmate-nya, pasangan hidupnya yaitu ada keyboard Logitech MX Keys namanya Jadi yang keyboard-nya tuh punya 2 varian Pertama ada yang full-size-nya dan yang ada versi mini-nya Ini tuh namanya Logitech MX Key Mini Nah, keyboard-nya tuh lebih ditujuin buat kalian yang suka setup-nya lebih minimalis atau kalian yang butuh bawa keyboard compact kemana-mana gitu loh Nah, buat harganya sendiri keyboard MX Keys yang full-size ada di Rp 1.365.000 dan yang versi mini-nya lebih mahal Rp 20.000 doang jadi Rp 1.385.000 Nah, keyboard ini tuh low profile banget dia super tipis buat quality-nya kokoh solid juga dan look-nya tuh kayak premium look gimana gitu warnanya warna graphite dan aku udah nyoba ini selama beberapa hari buat ngetik-ngetik dan enak banget sih kalau kalian yang biasanya pake mechanical keyboard terus pengen ganti ke keyboard ini menurut aku gak perlu khawatir karena adaptasinya tuh lumayan gampang menurut aku Nah, di keyboard ini hampir semua keycaps-nya ada cekungan ke dalam ini tuh fungsinya biar kita jadi gak gampang typo dan ada pengaruhnya juga di tingkat kenyamanan kita pas lagi ngetik-ngetik dengan catatan kalau kalian agak panjang kayaknya bakal agak susah ngetik-ngetiknya karena jarak antara keycaps sama boardnya itu super tipis jadi pasti ada rasa-rasa gak nyaman gitu lah ya Nah, selain perbedaan ukuran dari yang versi mini sama full size-nya juga ada perbedaan di function key-nya jadi di function key yang versi mini ini ada beberapa yang gak ada di full size-nya contohnya yang di tombol F6 kalian ada tuh tombol push to talk terus di sampingnya ada emoji, emoticon dan screen capture oh iya, terus semua function key yang ada di atas ini kalian bisa gonta-ganti, bisa di custom di software Logi Option lalu keyboard ini udah dibekali dengan backlight satu warna warna putih tapi backlight-nya ini gak kayak di keyboard pada umumnya keyboard ini punya proximity sensor di sekitar bodinya jadi kalau kita taruh tangan kita dekat sama keyboard dia bakal otomatis nyala dan kalau kita FK, away from keyboard dia juga jadi otomatis bakal mati itu fungsinya buat sekalian ngehemat daya tahan baterai lalu sensor ini juga bisa nyesuaiin sama beratest ruangan saat itu atau kalau kalian ngerasa gak begitu butuh fitur-fitur yang tadi kalian juga bisa matiin lewat software Logi Option untuk daya tahan baterainya bisa nyampe 10 hari dalam posisi backlight nyala tapi kalau backlightnya mati total bisa nyampe 5 bulan mantap juga ya lalu untuk nge-charge-nya dia pake USB Type-C yang ada di bagian belakang sini dan sampingnya ada tombol switch on off-nya buat durasi nge-charge ya kurang lebih 4 jam lah sampai dia bener-bener full sebenernya gak cepet-cepet banget sih tapi lumayan ya 4 jam bisa buat 5 bulan keyboard ini tuh punya feel tactile dan berasa banget tactile-nya terus hampir di tiap tombolnya tuh dia mini mobile jadi feel ngetik kita makin mantep sayangnya keyboard ini gak ada heat adjustment walaupun sebenernya keyboard ini lumayan agak miring tapi pasti bagi beberapa orang ini kurang sih termasuk aku juga untuk konektivitasnya keyboard ini bisa digunain di hampir semua OS baik itu Windows, Linux, Max OS, Android, ataupun iOS keyboard ini juga bisa connect up to 3 device by the way keyboard ini wireless dan bisa dikonekin pake dongle ataupun Bluetooth nah ada perbedaan nih dari yang versi full size sama yang versi mini-nya kalo yang full size pake dongle USB unifying sedangkan yang mini udah gak pake USB unifying lagi jadi sekarang tuh kompatibel ke USB logibolt nah yang USB unifying ini tuh bisa dikonekin ke perangkat lain ke perangkat logitech lain yang pake USB unifying contohnya MX Master 3 kalo pake USB logibolt itu tuh bisa dikonekin ke produk-produk baru logitech ke depannya jadi ya bisa dibilang itu versi update-annya lah di paket pembelian kedua keyboardnya udah sama-sama dapet user manual dan USB type C yang ngebedainnya di keyboard MXC full size dia tuh ada dapet USB unifying sedangkan yang versi mini-nya gak dapet jadi harus beli secara terpisah gitu oke keyboardnya tuh cocok banget buat kalian pengguna low profile keyboard dan jujurly ini tuh jujurly alay banget ya dan jujur tuh keyboard ini nyaman banget sesuai banget lah sama harganya fitur-fiturnya juga udah canggih dan walaupun keyboard ini bukan mechanical keyboard tapi feel ngetiknya itu enak banget dan kalian juga gak perlu terlalu lama adaptasi di keyboard ini mantul dah pokoknya oke paling segitu aja video aku kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, lonceng juga see you next video see you next video selamat menikmati selamat menikmati